Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pakas Lover Di Aceh ada sebuah masjid yang menjadi kebanggaan rakyat Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Nah, masjid ini memiliki berbagai fakta menarik Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe dulu channel ini agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten menarik lainnya Bagi yang sudah subscribe, akan sucapkan terima kasih Dihimpun dari berbagai sumber Berikut fakta tentang Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Satu, saat ini pada tahun 2021 Masjid ini sudah berusia lebih kurang 409 tahun Masjid ini dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam Tepatnya pada tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masihi Dua, dibakar oleh Belanda sampai habis Pada zaman penjajahan Belanda, Masjid Raya Baitur Rahman selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga dijadikan benteng pertahanan bagi rakyat Aceh dalam melawan penjajah Belanda Hal ini membuat Belanda marah Akhirnya pada agresi militer buah depannya 10 April 1873 yang dipimpin oleh General Van Sweeten akhirnya Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dibakar sampai habis Tiga, dibangun oleh Belanda Setelah peristiwa pembakaran Masjid Raya Semangat juang bangsa Aceh bukanlah mengudar tapi malah makin membara Hal ini membuat Belanda semakin kewalahan Akhirnya, melalui Gubernur Jenderal Van Lanners berupaya meredam kemarahan rakyat Aceh dengan membangun kembali masjid ini pada tahun 1879 Rancangannya dibuat oleh arsitek asal Belanda Gerrit Bruins lalu diadaptasi oleh L.P. Lewis dan yang mengawasi pengerjaan oleh kontraktor Li Asi Masjid ini selesai dibangun kembali pada tanggal 27 Desember 1881 Masehi masa kekuasaan Sultan Aceh terakhir Muhammad Dawud Shah Empat, menggunakan gaya arsitektur Mughal India Masjid Raya Baitur Rahman Aceh memiliki kemiripan dengan Taj Mahal di India Desain masjid ini memang memakai gaya arsitektur Mughal yang dipadukan dengan berbagai unsur-unsur budaya lainnya termasuk budaya asli Aceh 5. Awalnya hanya memiliki 1 kubah Masjid Raya Baitur Rahman Aceh pada awalnya hanya memiliki 1 kubah kemudian pada perluasan masjid tahun 1935 ditambah 2 kubah di kiri dan kanan kemudian pada tahun 1991-1993 ditambah 4 kubah hingga sampai sekarang total memiliki 7 kubah 6. Tinggi menara utama 53 meter menara utama berada di halaman depan masjid kemudian di bagian pelataran masjid memiliki 4 menara yang identik satu sama lainnya dan memiliki kemiripan dengan bangunan yang berarsitektur Mughal India 7. Memiliki luas 4.000 meter persegi Masjid Raya Baitur Rahman Aceh berdiri di atas lahan seluas 31.000 meter persegi sedangkan luas bangunan sekitar 4.000 meter persegi dan mampu menampung sekitar 13.000 jamaah 8. Parkir bawah tanah dan payung seperti Masjid Nabawi Setelah proses renovasi Masjid Raya Baitur Rahman Aceh sejak tahun 2015 dan selesai pada tahun 2017 kini Masjid Raya Baitur Rahman Aceh memiliki fasilitas parkir bawah tanah area ini mampu menampung sebanyak 254 unit mobil dan 340 unit sepeda motor untuk tarif parkir bagi sepeda motor dikenakan tarif sebesar Rp 2.000 sedangkan mobil dikenakan Rp 3.000 per unitnya kemudian di bagian samping kiri dan kanan masjid dari belakang sampai depan memiliki 12 payung elektrik yang dapat ditutup dan dikembangkan secara elektrik payung ini mirip dengan Masjid Nabawi Madinah di Arab Saudi selain itu payung ini juga memiliki lampu hias yang menambah persona bagi yang menunjunginya demikian Pakas Lover 8 fakta tentang Masjid Raya Baitur Rahman Aceh terima kasih telah menonton semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan di share ke teman-teman yang lain sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax